Intro Kalau kita lihat Nabi alaihissalatu wassalam Beliau itu adalah orang yang adil Beliau Benar-benar menempatkan keadilan ini Sebagai salah satu target utama beliau Karena urusannya Orang yang menikah lebih dari satu Kemudian tidak adil Maka ada ancaman neraka buat dia Di dunia hidup Dengan kewaliman Di akhirat hidup dalam kegelapan Kata Nabi s.a.w Man lahu zaujatan Farang siapa yang memiliki dua istri Kemudian dia lebih condong kepada salah satu istrinya Tidak melakukan keadilan di sana Dia akan dipangkitkan datang pada hari kiamat Di Girin Padang Masyar Dalam kondisi tulang rusuknya itu jatuh Miring Mungkin kita bisa melihat orang yang kena setruk Dia berjalan dengan miring seperti itu Dilihat oleh manusia-manusia Sehingga orang-orang tahu Oh ini fulan yang gak adil nih sama harimnya Mungkin sebagian orang gak tahu Tapi pada hari itu Yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafi'at Rasulullah s.a.w.s Subhanallah jemaah Istri-istri beliau itu Semua rumahnya berdekatan Beliau habis asar biasanya Mengunjungi rumah istri-istri Jadi beliau Datang ke rumahnya Aisyah Sebentar ngobrol Tanya gimana kondisinya Kemudian pindah ke rumahnya Hafsa Rumahnya Hafsa ke rumahnya Zainab Ngobrol sama mereka Mungkin makan sesuatu yang ada di sana Terus sampai terakhir Beliau berada di rumah istrinya Yang hari itu beliau bermalam di sana Jadi istri-istrinya ini Hampir tiap hari berjumpa Dengan Nabi s.a.w.s Sehingga Walaupun Nabi memiliki istri lebih dari satu Tapi tiap hari mereka berjumpa Ketika Nabi s.a.w.s Ada di Kemudian ketika beliau safar Hendak melakukan perjalanan Beliau punya sembilan istri Gak mungkin dibawa semuanya Maka Nabi s.a.w.s Kata Aisyah Kana Rasulullah s.a.w.s Iza arada safaran Aqra'a bayna nisa'i Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha Kharaja biha ma'ah Nabi kalau mau safar S.a.w.s Itu diundi Nama-nama istrinya diundi Yang keluar Namanya Maka dia yang berangkat safar bersama Rasulullah S.a.w.s S.a.w.s